Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-16 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks programan Python. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tips untuk melakukan penggabungan string atau biasa dikenal sebagai string concatenation, tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam programming, ada kalanya kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita butuh untuk menggabungkan sekumpulan kata yang tersimpan dalam suatu list menjadi sebuah kalimat. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan dengan teks editor favorit saya, yaitu vim. vim.belajar.py Nah, di sini saya membuat sebuah file teks baru, saya beri nama belajar.py dan saya buka dengan vim sebagai teks editor. Nah, di sini kalian bebas untuk menggunakan teks editor favorit kalian masing-masing. Semisal di sini kita memiliki sebuah list. Sebut saja nama listnya adalah listku. Oke. Nah, di dalam listku ini, dia akan menampung sejumlah data string berupa kata. Oke. Kita ambil kasus saja di sini, katanya terdiri dari tiga kata. Yaitu belajar. Oke. Lalu, kata kedua adalah python. Dan kata ketiga adalah dasar. Seperti itu. Oke. Nah, dalam kasus kali ini, kita butuh untuk menggabungkan setiap kata dalam listku ini untuk membentuk sebuah kalimat yang akan kita tambung ke dalam variable kalimat. Oke. Jadi nanti variable kalimat ini akan menampung rangkaian kata yang terdapat dalam listku. Nah, langkah konvensional yang dilakukan atau langkah konvensional yang umum dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan melakukan proses looping atau perulangan terhadap listku. Jadi, for kata in listku. Oke. Di mana pada setiap iterasinya, kita akan mengakses setiap kata yang terkandung dalam variable listku ini. Oke. Nah, di sini, setiap kata ini lalu akan dirangkai membentuk kalimat. Ini berarti nanti kalimat yang akan di atau merupakan rangkaian dari setiap kata. Nah, tetapi di sini perlu kita beri karakter spasi sebagai pembatas antar kata. Jadi, di akhir katanya kita perlu tambahkan karakter spasi. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba print nilai variablenya. Baik untuk variable listku. Oke. Listku. Saya juga akan print nilai untuk variable kalimat. Kalimat. Oke. Saya save. Selanjutnya akan saya running script saya. Saya panggil python. Lalu belajar.py. Seperti itu. Saya memiliki listku. Di dalam listku terdapat tiga buah data string atau tiga buah kata. Yaitu belajar, python, dan dasar. Lalu ketiga kata ini akan dirangkai menjadi satu kesatuan kalimat. Belajar python dasar. Dan ini adalah langkah yang umum ditempuh dalam pemrograman yang lain atau dengan menggunakan programming language yang lain. Nah, hanya saja dalam pemrograman python, mekanisme string concatenation semacam ini dipandang tidak pythonic. Berikut akan saya demokan cara yang lebih pythonic. Coba hapus dulu di sini. Dan saya coba gantikan dengan cara yang lebih pythonic. Cara yang lebih pythonic menjadi sangat simpel sekali. Karena kita cukup melakukan ini saja. Maaf, saya melakukan kesalahan di sini. Ini seharusnya saya di bawahnya. Di sini kalimat akan saya isi dengan, saya kasih spasi, lalu join. Lalu saya sebutkan listku. Jadi, variable kalimat ini akan diisi penggabungan dari kata-kata yang terdapat di dalam listku. Saya save. Oke, lalu berikutnya saya coba akan bersihkan dulu layar yang di bawah. Lalu saya eksekusi ulang script python saya. Seperti itu. Ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, dapat kita lihat di sini, kode program yang saya tulis menjadi jauh lebih sederhana dan jauh lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Kita juga dapat menspesifikasikan karakter lain yang akan kita gunakan sebagai pembatas antar kata. Di sini pembatas antar katanya adalah karakter spasi. Misalkan saja kita ingin menggunakan karakter titik dua sebagai pembatas kata. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita cukup gantikan karakter spasi ini dengan karakter titik dua. Saya save. Oke, lalu selanjutnya saya clear dulu layar yang ada di bawah. Lalu saya eksekusi ulang script python saya. Nah, seperti ini. Ketiga kata ini digabungkan di mana pembatas antar katanya sekarang menggunakan karakter titik dua. Mudah sekali bukan? Demikian tips untuk melakukan penggabungan terhadap beberapa nilai string. Semoga tips dan triks ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita dalam bekerja dengan python. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini. Bila mana ada tips dan triks terkait pemrograman python yang butuh untuk kami review, Kalian juga dapat menuliskan request kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih telah menonton!